Halo mabro, kembali lagi di channel BWGamer Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas bocoran weapon royale terbaru dan juga beberapa info update Verifier lainnya Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya pastikan kalian sudah tekan tombol like di bawah dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya Oke lah, nggak perlu banyak cincong nyol lagi, langsung aja kita ke videonya, check it out Oke bro, yang pertama adalah mengenai skin tinju terbaru Kalau sebelumnya sudah ada skin tinju api, undi yang terbaru kali ini berganti ya menjadi elemen air Wah-wah, mungkin makgarina suka avatar nih Bisa jadi nantinya juga akan keluar skin tinju elemen yang lainnya seperti elemen udara dan elemen tanah Biar komplit 4 elemen ya kan, seperti di avatar Namun sayangnya untuk skin tinju ini tidak nambah apa-apa Nggak ada fungsinya coy, cuma buat gaya-gayaan doang lah Walaupun begitu, kita harus menghabiskan banyak diamond untuk mendapatkan skin tinju ini Nah, menurut kalian lebih bagus yang mana nih antara skin tinju api atau skin tinju air? Komen ya di bawah Oke, yang selanjutnya ada info update tentang rilisnya Free Fire Max di server Indonesia Mungkin banyak dari kalian yang udah liat review Free Fire Max di channelnya Bang Randy Nah, pasti banyak dari kalian yang pengen cobain masuk kan? Tapi nggak bisa, susah Ya iyalah, pasti susah karena memang aslinya Free Fire Max ini hanya rilis resmi di 3 negara Yaitu Bolivia, Malaysia, dan Vietnam Tapi tenang, kabar baiknya Free Fire Max ini akan segera dirilis secara resmi di Indonesia di bulan depan Yaitu November Sesuai info yang aku dapetin dari emak Garena Jadi di bulan November nanti, kita bisa berkesempatan memainkan Free Fire Max Pokoknya nanti kalau udah bisa masuk Free Fire Max secara resmi, pasti kubuatin video tutorialnya Jadi Free Fire Max ini adalah versi paling tinggi game Free Fire Karena memang secara keseluruhan berubah total Seperti tampilan lobby yang ada animasinya Suara dalam game juga berubah Contohnya suara tembakan Suara mobil Suara motor, dan lain-lain Selain itu animasi-animasi dalam gamenya pun berubah total Seperti gaya saat berlari Makan jamur Upgrade fast Ganti-ganti senjata Dan masih banyak lagi Namun ada satu syarat penting agar kita bisa memainkan Free Fire Max Yaitu minimal HP kita mempunyai 2GB RAM Tapi lebih disarankan HP yang RAM 4GB ke atas Agar bisa menjalankan lebih lancar Jadi maaf maaf ya yang HPnya kentang sabar aja Karena memang Free Fire Max ini lebih berat coy Ya aku doain lah buat kalian yang HPnya kentang Segera bisa beli HP baru Amin ya robbal amin Wah jadi gak sabar nih Cobain Free Fire Max di bulan November nanti Oke bro yang ketiga yaitu ada info penting tentang penggunaan tool skin Free Fire Atau yang biasa kalian sebut dengan config Kemarin Garena telah memberitahukan secara resmi bahwa jika menggunakan config Akun Free Fire kalian akan berisiko terkena bannet Walaupun config tidak merugikan player lain Kan efeknya hanya bisa kita lihat sendiri Namun pihak Garena telah melarang keras penggunaan config Karena memang pada dasarnya config itu tujuannya memodifikasi game Jadi buat kalian para kaum pecinta config Alangkah baiknya segera mencopot config yang ada Baik config yang jenis skin baju, senjata, maupun anti-lag Atau biar lebih aman lagi langsung aja hapus Dan install ulang aplikasi Free Fire-nya Supaya akun kalian tetap aman dan tidak terkena bannet Jadi aku saranin kalau kalian pengen skin Mending kumpulin diamond ya buat beli Jangan coba-coba deh pakai config atau tool skin Daripada akun Free Fire kalian nantinya melayang Oke yang selanjutnya adalah tentang info weapon royale terbaru Kalau kita cek weapon royale P90 yang sekarang Ini tinggal 5 hari lagi Nah kira-kira senjata apa sih yang akan hadir di weapon royale selanjutnya Sesuai info yang aku dapatkan Kemungkinan next weapon royale masih dari keluarga SMG lagi Yaitu lebih tepatnya UMP Nah untuk tampilannya seperti ini Untuk corak warna skin ini adalah seperti coraknya kulit macan ya Mirip-mirip lah dengan bandel macan yang udah rilis kemarin Skin ini juga memiliki efek-efek percikan api yang cukup keren Lalu kira-kira seperti apa sih statistik dari skin senjata UMP ini? Yap statistik skin UMP ini adalah Rate of fire atau kecepatan tembaknya plus 1 Penetrasi armornya plus 2 Dan reload speednya dikurangi 1 Jadi bisa disimpulkan skin ini mungkin akan overpower Karena kombinasi dari penambahan armor penetrasi Dan juga rate of fire yang sangat cocok sekali menurutku Gimana nih apa kalian tertarik mendapatkan skin UMP terbaru kali ini Yang kemungkinan besar menjadi weapon royale selanjutnya Oh iya ngomong-ngomong kalian udah punya voucher pulsa berapa nih Buat spin-spin weapon royale nantinya Komen ya di bawah Oke yang kelima ada info karakter alvaro gratis beserta bandelnya Selain itu ada juga diamond voucher dan hadiah-hadiah menarik lainnya yang bisa kalian klaim Untuk cara mendapatkannya sendiri sangat mudah kok Kalian yang cukup menonton secara bersamaan Yaitu live streaming FFVM ya Yang ditayangkan di Youtubenya FFSport ID Dan jika sudah mencapai 350 ribu penonton Maka akan muncul ya untuk kode riddimnya Jadi kalian jangan lupa ya untuk menonton di tanggal 11 Oktober Tepatnya jam setengah 12 C Tapi buat kalian yang gak mori Bertenang aja pasti nanti akan aku share kok ya untuk kode riddim Alvaro beserta bandelnya ini Jadi kalian tungguin aja lah di tanggal 11 Oktober itu Tapi ya kalian bantu ya tembusin 350 ribu view bersamaan di Youtubenya FFSport ID Oke yang terakhir ada event terbaru berhadiah skit senjata AUG Legendary Sekaligus ini menjadi skit senjata AUG pertama yang hadir di Free Fire Seperti yang kalian tahu di Indonesia A skin AUG ini masih dibajang di Pulau Tunggu Namun untuk di beberapa server luar skin Legend AUG ini bahkan sudah rilis ya Dalam bentuk web event seperti ini Yang pastinya kalau kalian ingin mendapatkannya harus menghabiskan banyak diamond Jadi kemungkinan besar event ini juga akan rilis di server Indonesia dalam waktu dekat ini Untuk tema dari skin AUG ini adalah tema buyah Dan memiliki efek-efek listrik yang lumayan keren Sedangkan untuk statistiknya adalah damage plus 1 Reload speednya dikurangi 1 Dan akurasinya plus 2 Mungkin nantinya bakalan rilis berbarengan dengan event gratisan spesial buyahde Buat kalian yang penasaran seperti apa sih bulat dia event buyahde Bisa cek videoku sebelumnya yang ini ya Link videonya ada di deskripsi Oke mungkin segitu dulu aja pembahasan mengenai bocoran weapon real terbaru Dan beberapa info update free fire lainnya Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan share ya Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info free fire terbaru Oke sekian dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton